Oke teman-teman, untuk kali ini kita akan coba troubleshooting Ini ngomongnya final drive informasi customer Unitnya sangat operasi Diferensial bagian belakang Dia itu ngocor oli terus-terusan Unitnya HM400 Untuk lebih jelasnya Ikutin videonya ya Jangan sampai terlewat Sampai jumpa Engine running ini ya Kita lihat Ngocor juga ya Oke Karena ditemukan kebocoran ya Di lubang breedernya yang tadi di belakang sama yang disini Nah disini Ya kan Nah dari dua lubang breeder kan untuk kiri sama kanan Yang kiri Yang kiri Final drive kiri sama final drive kanan Nah ini kan Kemungkinan itu kan Apa Dari Break cooling nih Ini break cooling Kemungkinan itu kan dari break cooling Holi nya break cooling Jadinya Ini kan break cooling ada dua Jadinya akan kita Lakukan blok Disini nanti di blok Terus di unit di running lagi Seperti tadi Nah kalau Yang sisi sini Ternyata Saat kita blok Berarti kan oli gak disini Kalau ternyata Olinya tidak keluar Dari Sisi sini Sini Tidak keluar Breedernya yang sisi sini Tidak keluar Berarti Ada kemungkinan Jika Jika yang kanan Itu yang rusak Tapi jika Habis itu Lakukan hal yang sebaliknya Di blok yang sisi sini Di blok sisi sini Maka Kita lihat Disana itu Yang belakang tadi itu Apakah masih keluar Ya kan Nah kalau Ternyata dua-duanya saat di blok Contohnya di blok yang sini Sisi sini di blok Olinya di Yang disana Yang di tersana keluar Terus di blok yang sisi sini Sini keluar Berarti dua-duanya Dua-duanya masalah Tapi jika salah satu berhenti Maka Bisa dipastikan jika Salah satu sisi ini aja yang Bermasalah Dipasang blok Untuk Membedakan Kebocoran kiri Atau kanannya Ini toolnya Lagi dikencengin Untuk plug sudah kita pasang Jadi ini plugnya Jadi jalur yang ke arah sini Ke arah kanan Sudah kita blok Kita pastikan disini Jalur ini Tidak ada oli Ya Saat running Tes Running Oke hope Masih keluar Kita yang Tes yang kiri Untuk yang sebelah Untuk yang sebelah kiri Pakai spesial tool Seperti ini ya Harus dibuat Kalau enggak Ampun Ampun Tuh Berarti nya tuh Modelnya kayak gitu Nah Oke Langkah selanjutnya Pengecekan yang sebelah kiri Ini sudah di blok Apa Jadi Jalur yang ke Drak cooling Sebelah kiri Sudah kita putus Berarti Tadi kan yang kanan Berarti Kalau di breeder nya Nanti itu ada bocor Masih bocor Berarti Kerusakannya Di Sil nya sini Sebelah kiri Dan Final drive Sebelah Kanan Tapi Jika nanti Saat Kita running Ternyata Tidak ada Kebocoran Berarti Kita Ambil Kesimpulan Jika Kerusakan Adalah Di Sebelah kiri Aja Karena ini Supply nya Satu nih Supply satu Kan di cabang Dua Jika disini Dibuntu Masih bocor Tadi tuh Habis itu Yang kedua Sekarang kita Buntu Disini Kalau disini Bocor Berarti Kiri kanan Berarti Ada kebocoran Kalau ternyata Tidak bocor Berarti Yang sebelah kiri Aja Oke Langsung Kita tes Untuk running Untuk mengetahui Seperti apa Aktualnya Running Sudah putus Jalurnya Sudah putus Kita tes Running Oke aman Di jalurnya Tidak ada Kebocoran Berarti Bisa disimpulkan Kalau Terusakannya Ada di Final Drive Sebelah kiri Oke Lumayan Evot Panjang nih Tadi seharian Sudah Running Suruh High Gidel High Gidel Kita tes Coba High Gidel Oke Sudah Fix Sebelah kiri Bermasalah Yang sebelah kiri Apa Final Drive Yang sebelah kiri Wheel Brake Bermasalah Oke Tinggal Kita lakukan Penggantian Pada Ini Apa Final Drive Sebelah Kiri Untuk kita Lakukan Dishill Oke Dua-duanya Tirus Gepeng Ini Penyebab Problemnya Jadinya Olip Bocor Oke Kita ketemu Tinggal Assembly Mulai Oke Setelah Penggantian Final Drive Yang kemarin Overhaul Sudah Informasi Sudah Gak bocor Lagi Kita cek Di Lagang Ini Kondisi Running Sudah Aman Gak Ada Bocoran Lagi Disini Aman Ya Oke Sip Sekarang Yang dilakukan Hanya tinggal Bleeding Break Habis itu Tes Performa Ini Benita Breeding Dulu Gak Ada Bocor Bocoran Lagi Dulu Sip Sip closure End